Bagi anda pencinta kuliner, pernahkah menyantap menu pimbak? Ya, pimbak adalah makanan khas di kota Semarang. Bahan utamanya daging bulus atau kura-kura air. Dan daging bulus ini ternyata banyak diambil minyaknya itu untuk kesehatan kulit. Ternyata memiliki rasa yang lezat. Penasaran inilah liputan kuliner pimbak atau gulai bulus yang sekaligus menutup perjumpaan kita di topik pagi hari ini. Atas selamat tim redaksi yang bertugas, saya Budaraon untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang air yang disebut bulus termasuk dalam keluarga kura-kura. Untuk mengolah pimbak atau gulai bulus, daging terlebih dahulu dipisahkan dari cangkangnya. Lalu dibuang kotorannya dan dipisahkan antara jeruan, telur, dan dagingnya. Bagi tukang potongnya, telur bulus langsung dimakan mentah. Katanya untuk meningkatkan stamina. Nah, kini daging mulai diolah. Pertama, daging direbus bacem dengan campuran jahe, kecap, dan garam. Setelah pembaceman selesai, daging didiriskan. Kini masuk cara penyajiannya. Daging yang sudah dibacem dimasukkan ke dalam kuah khusus yang sudah terdapat ramuan bumbu rempah. Diaduk-aduk hingga bumbu meresap. Setelah itu, diambil ke dalam piring dan pimbak atau gulai bulus ini disajikan dengan taburan bawang putih goreng jeruk nipis, daging bulus sebagian ada yang empuk, dan sebagian lagi ada yang kenyal. Perpaduan inilah yang membuat daging bulus mempunyai cita rasa tersendiri. Sarwan adalah salah satu penjual timbak di Semarang. Ia membuka kedai di sekitar pasar burung Kalimata. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 8 kg daging bulus yang ia dapat dari pemburu bulus. Bacaan 6 kg, kacang 6 kg, kacang-pemburu 6, kacang 6 gram, rungkhof, tergantung 7-gendum. Terus bulusnya sudah diperlukan, kepaumer, Pak? Juga, jadi saya beli masih enggu. saya tanggung di rumah saya mocong saya masih jadi pres dan duanya pres saya masih 20 tahun kemudian itu macam-macam kemanfahannya untuk minyaknya untuk calon kemudian itu perawatan dan untuk selalu seringnya itu harus menang-menang banyak penggemar pembak cukup banyak di kota Semarang bahkan pembelinya ada yang datang dari Solo maupun Purwodadi harga seporsi pembak ditambah dengan nasi 27 ribu rupiah harga yang pantas untuk menikmati sensasi gulai bulus yang gurih ini demikian laporan tim Liputan Topik Tunggu Joko Sutrisno dari Semarang Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah